Halo guys, masih di update serial India Kali ini kita akan membahas serial India yang terbaru dan terupdate yaitu Serial yang dipintangi oleh Jennifer Wignett yaitu Behan Behan merupakan serial India yang tayang pada Oktober 2016 hingga 2017 Untuk seasonnya itu ada 2 season Yaudah gak usah lama-lama, mari kita ke sinopsisnya Ceritanya berkisar pada 3 karakter utama Maya Mehrotra yang diberankan oleh Jennifer Wignett Kemudian Arjun Sharma diberankan oleh Kausal Tandon dan Sanj Mathur diberankan oleh Aneri Fajani Maya Mehrotra, pemilik Fashion and the City adalah seorang taipan bisnis muda dan sukses Yang menderita masa lalu kelam dan masa kecil yang bermasalah karena ayahnya yang sangat kasar Yaitu Aswin Di sisi lain, riang dan ceria Arjun Sharma adalah seorang fotografer Teman masa kecilnya, pengacara Sanj Mathur Selain itu, pengacara Sanj Mathur Diam-diam mencintainya Saat Arjun menyelamatkan Maya dalam kecelakaan Liv dan kemudian dari Aswin Ia jatuh cinta dan juga melamarnya Serangkaian keadaan termasuk Maya menyelamatkan Ayan dari penjara Mengungkapkan masa lalunya kepada Arjun Membantunya menyadari kesalahan masa lalunya dan menyatukan keluarganya dalam proses tersebut Menyebabkan Arjun jatuh cinta kepada Maya Karena itu, akhirnya ia melamar Maya yang membuat Sanj kecewa Saat Maya dan Arjun merencanakan pernikahan mereka Aswin mencoba memprovokasi Sanj dan Vandana melawan Maya untuk merusak pernikahannya Selain itu, dia mencoba untuk mengambil alih saham perusahaannya juga Tapi semuanya sia-sia karena dia dibunuh Arjun dan Maya pun menikah Diketahui, Jan V mengetahui tentang pembunuhan Aswin dan mencoba mengungkap kebenaran Namun, ia didorong keluar gedung oleh si pembunuh Yang menyebabkan dia koma dan disalahkan atas pembunuhan tersebut Sementara itu, sifat genit Arjun dan persahabatannya yang sangat dekat dengan Sanj membuat Maya kesal Dan ia berpura-pura keguguran dan menyalahkan Sanj Yang menyebabkan perselisan antara Arjun dan juga Sanj Akhirnya Sanj sakit hati, ia berangkat ke London Waktu dipercepat 3 tahun kemudian Maya telah sepenuhnya mengisolasi Arjun dari semua orang Arjun telah menyadari penyakit mental Maya Sanj kembali ke India bersama pacarnya Samai Ahuja Sanj dan Samai akan menikah Belakangan terungkap bahwa Samai telah menjadi kekasih obsesif Maya selama 8 tahun terakhir Kemudian, Sanj mencoba mengungkap Maya Namun Samai membunuh Prem untuk membuang suma bukti memberikan Maya Terungkap bahwa orang dibalik pembunuhan Aswin dan kecelakaan Janvi tidak lain adalah Maya Sehingga dia diperas oleh Samai Kemudian pada hari pernikahannya, ia menculik Maya tetapi Arjun menyelamatkannya Karena ia sedang mengandung anaknya dan mengetahui tentang hubungan Samai dan juga Maya Yang membuatnya membencinya 6 bulan pun berlalu Maya berada di rumah sakit jiwa Dimana ia menerima perawatan untuk berpura-pura sembuh Ayan mencoba untuk mengungkap Maya Tetapi ia menabarkan mobilnya ke arahnya Dan dia terluka parah Kemudian saat bertengkar dengan Pandana Maya jatuh dari tangga Kehilangan anaknya yang belum lahir Dipenuhi kesedihan dan keinginan untuk membalas dendam Maya membuat Pandana Maya mengetahui perasaan kebencian Arjun terhadapnya Oleh karena itu, ia menjebaknya Dan memalsukan kematiannya dengan menjatuhkannya Dan kemudian membunuh dan menanam orang yang mirip dengannya Yang bernama Mansi di TKP Arjun dihukum atas pembunuhan yang dijatuhi hukuman mati Maya memutuskan untuk mati Agar mereka bisa bertemu di kehidupan selanjutnya Namun, ia diselamatkan oleh Samai Arjun yakin Maya masih hidup Dan ia kabur dari penjara Untuk mengungkap Maya Maya bergandengan tangan dengan Samai Untuk berkomplot melawan Arjun Dan juga Sans Tetapi Arjun meyakinkan Samai Bahwa Maya hanya memanfaikannya Maya pun membunuh Samai Dan menculik Sans Arjun mengelamatkan Sans Dan Maya terbukti bersalah di pengadilan Setelah ibunya sendiri bersaksi melawannya Dan ia dijatuhi hukuman Arjun menyadari cintanya pada Sans Begitu pula Sans dan keduanya memutuskan untuk menikah Yang membuat Maya pun kecewa Ia mengirim banyak orang untuk melukai dan membunuh Sans Tapi tidak ada rencananya yang berhasil Pada hari Maya akan digabuk Hukumannya berubah menjadi penjara seumur hidup Akhirnya Arjun dan Sans pun menikah Sans masih takut pada Maya Belakangan Maya dikirim ke sel isolasi Cerita berlanjut pada 5 tahun kemudian Maya masih di penjara Arjun telah menjadi jutawan dan memiliki keamanan yang ketat di sekitar rumah Ayan adalah seorang duda Dan memiliki seorang putri bernama Arohi Sans dan Arjun membesarkan anaknya bersama Maya melarikan diri dari penjara Dengan sekali lagi memalsukan kematiannya Maya secara tidak sengaja menyakiti putri Ayan Karena itu Ayan menjauh dari Arjun bersama Arohi Belakangan Arjun dan Sans memutuskan untuk menggunakan ibu pengganti Karena Sans tidak bisa hamil Maya entah bagaimana bisa berhasil menjadi ibu pengganti mereka Yang membuat Arjun dan Sans sangat terkejut Sans akhirnya memutuskan untuk merawat Maya Meskipun ia sudah lama bermusuhan dengannya Sementara Maya berkomplet melawan semua orang Saat kehamilan hampir berakhir Maya meminta Sans untuk Arjun sebagai ganti bayinya Tapi ia mengungkapkan kebencian pada Maya dan cintanya pada Sans Maya melahirkan seorang bayi perempuan dan melarikan diri bersamanya Sans mendekati Maya yang menedungkan pistol ke arahnya Arjun menunggu di belakang Sans mengetahui pistol yang ditunjukkan Maya padanya kosong Jadi Maya mati di tangan Arjun yang mengakui cintanya yang obsesif dan tak terbatas padanya Cerita pun berakhir dengan Maya yang meninggal di tangan Arjun Nah gimana guys ceritanya dari serial Jennifer Wignette Jangan lupa untuk subscribe channel ini Yolah langsung di subscribe aja Dan tungguin cerita-cerita serial India terupdate lainnya See you